Oke, disini tuh udah ditungguin banget nih Butet, butet, butet Katanya luar biasa Lahir di mana, Doe, Sulawesi Utara, 9 September 1985 Kayaknya gue juga gak harus nyebutin deh Apa aja yang udah pernah diraih Yang pastinya banyak banget Sekian lagi gue menatapu Tadong Untuk mereka perempat yang sudah hadir Tengah kita dan juga Thank you banget untuk Yuzu Yang sudah tiap minggunya menghadirkan Para badminton, badminton atlet Yang membawa harum nama Indonesia Wah, sepertinya harus minggir ya Kayaknya ya Oke, aja nih apa kabar nih Kak Butet, Kak Indah, Kak Leo Dan juga Kak Daniel Kabar baik, terima kasih Untuk hari ini antusiasnya teman-teman disini Jujur, baru kali ini saya ikut CFD Dan ternyata Suasananya Azriah, meriah ya Wadaranya juga pagi kan enak Walaupun tadi saya agak gerah juga sih Pake baju tadi Disuruh ya Tadi saya bilang gini Rizka, nanti pokoknya Tim Orange gini, gini, gini Maksudnya Pagi-pagi bingung ada yang bawa sapu Udah kayak mau jadi terbangan Udah kayak penyihir tadi Iya Ini buat Butet Oke, oke Jangan sampai Butetnya gini nih Baiklah ternyata dia hadir Mas, udah kali buka baju tuh temannya Butet Oke, ini juga sudah hadir Karena di setiap minggunya Sudah dua minggu berturut-turut Yuzi Sotoni kita menghadirkan para badminton Atlet badminton Indonesia Kemarin itu juga sudah bergabung Tiga atlet dan sekarang Alhamdulillah bisa bergabung Patlatin untuk menemani Anda semuanya Oke, saya mau bertanya satu-satu nih ya Satu pertanyaan Satu pertanyaan Dari masing-masing Para atlet dan juga senior Pastinya yang di ujung Kayaknya udah gak bisa dibungkiri ya Mau pakai asa mata Udah pakai masker Gak bisa ditutupin ya Kalau ini adalah Butet gitu Liliana Nasir kayaknya udah kurang terkenal ya Butet terkenalnya Bener ya Oke, pertanyaan yang pertama Untuk yang paling kiri dulu Bagaimana mengawali karir bulu tangkisnya Dulu sih diajak sama Papa Diajak sama Papa Diajak untuk bermain bulu tangkis Awalnya itu Cuma diajak main terus akhirnya jadi hobi Jadi apa gimana? Dari diajak main sampai jadi hobi Dan akhirnya mengikuti klub-klub gitu ya Luar biasa Dan apa nih yang paling teringat Pertandingan yang paling teringat Selama menjadi seorang asli badminton Banyaknya yang paling teringat Atau yang paling mengesankan Apa ya? Juara kemarin Kemarin banget ini Jadi baru pulang dari Malaysia Juara berapa itu? Juara satu Juara satu Tegung tangan dong Oke Boleh saya tanya ke sebelahnya Pertanyaan juga yang sama Dari sekian banyak pertandingan Yang paling mana yang pertandingan nyebelin Nyebelin? Bukan berkesan ya Nyebelin? Oke Pertandingan Sirena Semarang Kenapa? Cuma dikasih lima Cuma dikasih lima Berarti intinya Kalah? Kalah set pertama Set keduanya Penang set kedua Oh Tetap ya Tetap ada baiknya Oke pertanyaan Untuk Indah Apa yang membuat cinta Kepada bulu tangkis? Ayo Yang membuat cinta Kepada bulu tangkis Nah udah hobi Jadi Seneng Melakuinnya seneng Terus Hobi menghasilkan ya? Hobi menghasilkan duta Bener ya? Ciii KQ Ini kayaknya ada cerita Dan itu hanya butet aja nih Yang tau nih Sanda ya Oke Berarti Memang karena hobi Dan awal Bisa bermain bulu tangkis itu Seperti Kayak gimana sih? Dia cuma ikutan Papa doang Latihan Itu Papa kan Latih dulu Oh Papa Latih bulu tangkis Terus cuma ikutan doang Akhirnya lama-lama seneng sendiri Akhirnya seneng sendiri Tepuk tangan dong Nah Oke Pertanyaan Untuk butet Pertanyaannya Gak usah saya yang nanya Siapa yang menanya Sama butet Depan Ntar dulu Banyak 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 Coba Namanya siapa Dari mana Dan apa pertanyaannya Ya perkenalkan Nama saya Iza Saya dari Mampang Yang mau saya tanyain ke Cibutet Bagaimana tips Cibutet Mengatasi Mungkin down Ketika Cibutet gagal Tapi akhirnya bisa berhasil Kembali Bangkit kembali Di turnamen selanjutnya Terima kasih Panjang Silahkan dijawab Ya Yang harus dipersiapkan Kalau kita udah Memilih untuk jadi atlet Pasti kita harus siap Ada saatnya menang Ada saatnya kalah Gak Gak selalu atlet Selalu menang Jadi pada saat kalah itu Kita introveksi Kita evaluasi Untuk Lebih Lebih kerja keras lagi Untuk turnamen berikutnya Karena Di bulu tangkis ini Tiap minggu Tiap bulan itu Pertandingannya selalu ada Jadi kita gak boleh Waktu saat kita gagal Kita gak boleh Terpuruk Kita gak boleh berlama-lama Oke Kita sedih Kita down Itu wajar menurut saya Tapi setelah dari situ Kita evaluasi Kita kerja keras lagi Untuk Dan coba lagi Untuk di Kejuran berikutnya Karena saya rasa Ya kayak banyak Pempatang ngomong lah Badai masih berlalu Jadi gak Kali ini kalah Belum tentu besok juga kalah Jadi yang penting kita Tetap semangat Tetap berusaha Kasian terbaik Terima kasih Yeayy Cukup jawabannya ya Oke ada lagi Banyak ya Banyak ya Boleh gak japri 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 Ini udah cewek Cowok dulu deh Cowok dulu Silahkan Silahkan Saya mau nanya Temen Partner yang paling terbesar Yang membawa Akses siapa Yang bawa Badai juara Atau Gimana Terima kasih Pertanyaannya Bikin saya Cek cok Sama partner-partner Sebelumnya Wah Kalau saya tahu Selah kaku Pasti bobo Jadi gak berkesan Jadi maunya gimana Setiap partner Pasti ada kesannya Masing-masing Ada kelebihannya Masing-masing Ada kekurangannya Masing-masing Cuma Waktu sama Nova Berkesannya Saya di umur 19 Saya juara dunia Nah sama Tontowi Memang goal saya Pengen medali Mas Olimpiade Akhirnya tercapai Dengan Tontowi Jadi Ya punya kesan Masing-masing Partner itu Punya kesan lah ya Sekarang Udah pensiun Pastinya lebih Apa Bukan lebih gak disiplin sih Lebih sedikit santai Makan Boleh citing-citing Sedikit Tidur Boleh agak malam-malam dikit Terus minum obat juga Kalau sakit Langsung Beli di apotik Apa aja obat Bisa diminum Karena dulu Waktu jadi atlet Semua harus tertata Dengan api Minum obat juga harus resep Dari dokter yang khusus Terus tidur juga saya Karena bertanggung jawab Atas diri saya sendiri Dan prestasi saya Tidur saya atur Makan Harus saya atur juga Semua jadi tertata Kalau sekarang Agak sedikit Inilah Agak sedikit Lepas Karena beban itu Udah lepas ya Tapi ya Punya Kesedihan Dan kesenangan Sendiri-sendiri lah Waktu jadi atlet Senang Karena itu Pasien saya Hobi saya Dan juga Jadi pekerjaan saya Jadi jadi atlet Bangun pagi rutin Rutinitasnya Lihat lapangan Ketemu teman-teman Itu yang saya kangenin Kalau sekarang Bangun pagi Yang dilihat Kerjaan Yang dilihat Apa namanya Mau bisnis apa nih Untuk masa depan Wow Berarti ini yang sudah Berangun Bawa anak makhluk Indonesia Sangat banyak sekali Ya tepuk tangan Dok Oke Mungkin ada yang ingin Bertanya Selain sama Butet Satu dua tiga Oke Sebelah kiri dulu Boleh ya Oke Silahkan Mau nanya sama siapa Sama yang junior Jangan bilang begitu Sama yang lain Gitu ya Iya Masanya tua banget Oh Masih muda Masih muda Masih muda Masih muda Pada zamannya Oke Silahkan Untuk yang junior Kan ini ada Apa Asia Junior Mix Championship ya Dimana Indonesia Diunggulkan satu Untuk Leo dan Indah Sekel apa saja sih Yang diunggulkan dari Indonesia Sehingga jadi Unggulan pertama Oke Siapa yang jawab Oke Iya kan Dua-duanya menjawab Ayo Salah satu Dua-duanya menjawab Pertanyaannya harus beda Tidak boleh kopi pasta ya Pokoknya sih diunggulkan Soalnya Apa Junior Tahun ini Rankingnya pada di atas Semuanya Rankingnya pada di atas Semuanya Tepuk tangan Dok Kenapa Kenapa Sektor Sektor yang paling menonjol Oke Sektor yang paling menonjol Kak Indah Kira-kira apa nih Ayo Ya Dibantuin jawab Sama senior Poin wall pun kita lihat Mungkin sekarang Di ganda campuran Ganda putra Dunggal putra Saya rasa sudah beratasi Semua satu tim Jadi semua punya tanggung jawab yang sama Betul Itu maksudnya Tapi dia malu-malu Mau ngomong Oke Cukup Pertanyaannya Kita akan Ada foto Session terlebih dahulu Kita akan Foto bersama Dengan Terima kasih